Intro Shalom selamat pagi Bapak Ibu semua yang Tuhan kasih di dalam kasih Kristus Satu anugrah yang sangat luar biasa kalau pagi hari ini kita boleh kembali ada di rumah Tuhan Untuk kita boleh menikmati hadirat Tuhan, kita boleh menyembah Tuhan dan mengagumkan Tuhan Sekali lagi inilah yang menjadi panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita Bahwa Tuhan memanggil kita untuk menjadi penyembah-penyembah di hadapannya, amin Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita bersama-sama akan kembali merenungkan sebagian kebenaran firman Tuhan Yang akan kita pelajari bersama-sama pada pagi hari ini Mari kita akan membuka Alkitab kita di dalam kitab Esra, pasal yang pertama Ayat yang pertama sampai yang ke-11 Sudah ketemu semuanya Bapak Ibu? Saya akan membacakan firman Tuhan pagi hari ini Bapak Ibu bisa menyimaknya di Alkitab yang sudah Bapak Ibu bawa Judul perikopnya itu Kores mengizinkan orang-orang buangan pulang ke negerinya Ayat yang pertama Pada tahun pertama zaman Kores, Raja Negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, Raja Persia itu untuk mengenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia Sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini Beginilah perintah Kores, Raja Persia, segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan ala semesta langit Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda Siapa di antara kamu termasuk umatnya, alahnya menyertainya Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda Dan mendirikan rumah Tuhan ala Israel Yakni ala yang diam di Yerusalem Dan setiap orang yang tertinggal Dimanapun ia ada sebagai pendatang Harus disokong oleh penduduk setempat Dengan perak dan emas Harta benda dan ternak Di samping persembahan sukarela Bagi rumah ala yang ada di Yerusalem Maka berkemaslah kepala-kepala kaum keluarga orang Yehuda dan orang Benyamin Serta para imam dan orang-orang lewi Yakni setiap orang yang hatinya digerakkan ala untuk berangkat pulang Mendirikan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem Dan segala orang di sekeliling mereka Membantu mereka dengan barang-barang perak Dengan emas, harta benda dan ternak Dan dengan pemberian yang indah-indah Selain dari segala sesuatu yang dipersembahkan dengan sukarela Pulau Raja Kores menyuruh mengeluarkan perlengkapan rumah Tuhan Yang telah diangkut Nebukadnesa dari Yerusalem Dan yang ditaruhnya di dalam kuil alahnya Kores Raja Persia itu menyuruh mengeluarkan semuanya itu Di bawah pengawasan mitredat bendahara raja Yang menghitung seluruhnya bagi sesbasar pembesar di Yehuda Inilah daftarnya 30 bokor emas, 1000 bokor perak, 29 pisau 30 piala emas, 10, 410 piala perak, 1000 buah barang-barang lain Barang-barang emas dan perak itu seluruhnya berjumlah 5.400 Semuanya itu dibawa oleh sesbasar sewaktu orang-orang buangan itu Dibawa pulang dari negeri Babel ke Yerusalem Puji nama Tuhan Nah Bapak Ibu semua yang Tuhan kasih di dalam kasih Kristus Satu kali ada seorang anak kecil yang menangis oleh karena dia kehilangan Sebuah mainan yang sangat disukainya Nah mainan ini rupanya adalah mainan yang dia peroleh ketika dia berulang tahun Dan ini adalah pemberian dari ayahnya Sehingga ketika pada saat dia ulang tahun Dan ketika dia menerima hadiah dari papanya Dia merasa sangat bersuka cita bahwa itu adalah mainan yang sangat disukainya Namun Bapak Ibu semua yang Tuhan kasih di dalam kasih Kristus Satu kali anak ini merasa bingung Dan dia mencari dimanakah mainan kesukaan yang dia diberikan oleh papanya kepada dia Selama beberapa hari dia mencoba mencari mainan yang dia sukai Dan dia tidak menemukannya Singkat cerita karena dia menganggap itu adalah barang berharga yang diberikan oleh ayahnya kepada dia Dan dia tidak menemukannya Dia menangis dan dia merasa bersedih Bapak Ibu Nah ketika dia menangis dia katakan kepada papanya seperti ini Pak dimanakah mainanku? Papa sembunyikan ya? Loh enggak anakku Papa enggak pernah menyembunyikan mainanmu Terus dimana Pak? Nah berhari-hari anak ini mencari mainan yang sangat disukainya Bapak Ibu Hingga pada akhirnya dia enggak menemukan Nah karena dia enggak menemukan Bapak Ibu Setiap kali dia bangun Hal pertama yang selalu dia tanyakan kepada papanya adalah Pak dimanakah mainanku Pak? Nah papa enggak tahu Dan ketika ayahnya menjawab enggak tahu Dia selalu menangis Hari berikutnya dia bertanya yang sama Dan papanya katakan Nah papa enggak tahu Dan dia menangis Bapak Ibu Sehingga berhari-hari papanya selalu melihat anaknya itu selalu menangis Nah sebagai seorang ayah Dia enggak tega melihat anaknya setiap hari selalu menangis Hingga satu kali pada akhirnya dia berpikir seperti ini Ya sudah Paling mainannya hilang Kalau seperti itu aku akan membelikan lagi Nah satu hari dia pergi ke toko mainan anak-anak Dan dia membelikan mainan yang sama Seperti mainan miliknya Anaknya yang hilang Nah singkat cerita dia pulang kerja Dia datang ke rumah Dan dia membawa sebuah bungkusan Rupanya bungkusan itu sebenarnya adalah sebuah mainan yang dibungkus Dan sebenarnya bungkusnya itu enggak begitu menarik Bapak Ibu untuk diterima oleh anaknya Namun hari itu dia katakan seperti ini kepada anaknya Nah papa membawa kabar sukacita Kepada kamu Kabar apa pak Pengmainanku enggak ditemukan Masa kabar sukacita Coba papa bawa apa ini Ah papa cuma bawa kardus Aku enggak mau kardus pak Aku mau mainan Coba kamu buka dulu Nah awalnya saudara-saudara Anak ini sebenarnya enggak mau membuka Isi daripada kardus ini Tetapi Kemudian Dia mencoba Untuk membuka kardus Yang diberikan oleh bapaknya Dan ketika Dibuka kardus itu Dia merasa kaget Dia merasa kaget Rupanya Barang yang ada di dalam kardus itu adalah Mainan seperti Yang dia miliki yang telah hilang Sehingga yang tadinya dia enggak merasa sukacita Ketika dia menerima mainan itu Dia merasa sukacita Bapak ibu Dia merasa sukacita Dan dia merasa gembira Dia katakan Ayah Aku telah mendapatkan kembali mainanku Terima kasih ya ayah Terima kasih papa adalah papa yang baik bagiku Dan rupanya bapak ibu Ketika ayahnya memberikan mainan itu kepada anaknya Dia merasa bersukacita Dia merasa gembira dengan apa yang diberikan oleh ayahnya Nah bapak ibu semua yang Tuhan kasih Di dalam kasih kristus Rasa sukacita Rasa sukacita Rasa gembira seperti inilah yang mungkin kita bisa gambarkan Ketika Ada sebuah berita yang sangat penting Yang disampaikan Oleh seorang Raja Persia Yang bernama Kores Yang disampaikan oleh kepada umat Tuhan Bangsa Israel Di dalam pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini Kita membaca kitab Esra Pasal yang pertama Dan di dalam kitab Esra Pasal yang pertama ini Menceritakan tentang kisah Bagaimana bangsa Israel diizinkan Untuk pulang ke tanah kelahiran mereka di Yerusalem Sehingga berita ini menjadi sebuah berita sukacita Berita yang sangat mengembirakan bagi bangsa Israel Nah pertanyaannya Kenapa Kores mengizinkan Bangsa Israel Pulang ke tanah kelahirannya Nah rupanya Ada latar belakangnya Saudara-saudara ya Ada latar belakangnya Kenapa Peristiwa ini terjadi Nah yang menjadi latar belakang Kenapa pada saat itu Kores mengizinkan Bangsa Israel kembali ke tanah kelahirannya Di Yerusalem Tentunya itu tidak terlepas dari campur tangan Tuhan Di dalam ayat yang pertama Firman Tuhan katakan Pada tahun pertama zaman Kores Raja Negeri Persia Tuhan menggerakkan hati Kores Raja Persia itu Untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia Sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores Secara lisan dan tulisan pengumuman Beginilah perintah Kores Raja Persia Segala kerajaan di bumi Telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan semesta alam Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya Di Yerusalem yang telah terletak di Yehuda Jadi Raja Kores mengizinkan bangsa Israel Yang saat itu ada di tanah pembuangan Untuk mereka kembali ke Yerusalem Dengan tujuan apa saudara-saudara Membangun kembali baik Allah Nah kita tahu bersama bahwa Ada satu masa ada satu kondisi yang sebenarnya sangat memprihatinkan Pernah dialami oleh bangsa Israel Sebagai akibat kejahatan Sebagai akibat tindakan dosa yang seringkali mereka lakukan Pada akhirnya Tuhan mengizinkan mereka Untuk mereka mengalami hidup di tanah pembuangan Dan ada satu catatan yang sebenarnya sangat memprihatinkan Sangat menyedihkan Yang ini menjadi puncak saudara-saudara Puncak daripada apa yang dilakukan oleh Allah Untuk mendidik bangsa Israel Coba kita akan melihat terlebih dahulu Apa yang tercatat di dalam kitab 2 Tawarik Pasal yang ke 36 Di zaman akhir pemerintahan Ya kerajaan Yehuda Raja Sedik Apa yang firman Tuhan catat Di dalam ayat yang ke 12 Pasal yang ke 36 Firman Tuhan katakan Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Alahnya dan tidak merendahkan diri Di hadapan Nabi Yeremia yang datang membawa pesan Tuhan Lagi pula ia memberontak terhadap Raja Nebuchadnezzar yang telah menyuruhnya bersumpah demi Allah Ia menegarkan tengkuknya dan mengeraskan hatinya Dan tidak berbalik kepada Tuhan Allah Israel Nah kalau kita belajar saudara-saudara Dari pemimpin-pemimpin yang pernah memimpin bangsa Israel Saudara-saudara khususnya Kerajaan Yehuda saudara-saudara Maka firman Tuhan mencatat Ada di antara mereka yang hidup sebagai orang Yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan Tetapi tidak sedikit di antara mereka Yang ketika Tuhan izinkan mereka menjadi seorang pemimpin Seharusnya seorang pemimpin bisa membawa bangsanya Untuk menjadi bangsa yang takut akan Tuhan Tetapi di dalam beberapa kesempatan Yang kita pelajari tentang Raja-Raja Yehuda Tidak sedikit di antara mereka Ketika Tuhan izinkan mereka memimpin bangsa Yehuda Justru mereka Menjadi seorang pemimpin yang tidak bisa menjadi teladan Mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Mereka melakukan apa yang tidak benar di mata Tuhan Dan sebagai konsekuensinya ketika apa yang dilakukan oleh pemimpin itu Secara otomatis akan berpengaruh kepada rakyat yang dipimpinnya Dan puncaknya saudara-saudara adalah ketika Tuhan benar-benar marah kepada bangsa ini Tuhan marah kepada bangsa ini Yaitu apa saudara-saudara dengan cara membiarkan mereka Mengalami kekalahan dari seorang Raja yang bernama Nebuchadnezzar Dan ketika Nebuchadnezzar mengalahkan mereka Sesuatu yang benar-benar memprihatinkan dialami oleh bangsa ini Selain bangsa ini mengalami kekalahan Sebuah bangunan yang menjadi kebangkaan bagi bangsa Israel Yaitu Bait Allah dihancurkan saudara-saudara Nah bagi bangsa Israel saudara-saudara Sebenarnya Bait Allah itu menjadi sebuah bangunan yang sangat membanggakan bagi mereka Yang pertama Pak Saudara Allah sendiri memerintahkan untuk bangsa ini Membangun tempat bagi kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya Yang kedua saudara-saudara Ketika Bait Allah didirikan saudara-saudara Bangsa Israel boleh merasakan bagaimana mereka memiliki sebuah hubungan yang dekat dengan Tuhan Kenapa? Tempat itu menjadi tempat dimana Allah menyatakan kehadirannya di tengah-tengah umatnya Sehingga ketika bangunan ini dihancurkan saudara-saudara Maka saya percaya yang terjadi pada saat itu apa saudara-saudara Ada sesuatu yang sangat menyedihkan bagi bangsa ini Sehingga mereka seolah-olah tidak bisa merasakan lagi kehadiran Allah di dalam hidup mereka Ada sebuah kesedihan yang sangat mendalam Ada sebuah duka yang sangat mendalam Ketika baik Allah dihancurkan Dan tidak hanya itu saja Beberapa dari antara mereka harus hidup di tanah pembuangan Nah saudara-saudara semua yang Tuhan kasih dalam kasih Kristus Apakah kasih Allah berhenti sampai disini Bapak Ibu? Tidak Bapak Ibu Kasih Allah masih tetap terus dinyatakan Di dalam kehidupan umatnya Khususnya ketika Raja Persia, Raja Kores memimpin Sesuatu yang telah hancur Sesuatu yang telah rusak Sesuatu yang telah dihancurkan Tuhan ingin supaya bangsa ini kembali membangun Sebuah tempat yang sangat dibanggakan kepada mereka Dan ini menjadi sebuah awal saudara-saudara Sebenarnya ini menjadi sebuah awal bagaimana Tuhan akan melakukan hal yang besar di dalam kehidupan bangsa pilihannya Ini menjadi sebuah awal bagaimana Tuhan akan memulihkan kembali kehidupan umatnya saudara-saudara Nah makanya kenapa kalau kita melihat di dalam Isra Pasal yang pertama ini saudara-saudara Bahwa Raja Kores bukan hanya mengizinkan mereka pulang ke tanah kelahiran mereka di Yerusalem Tetapi memerintahkan supaya mereka membangun kembali Bait Allah Karena sekali lagi Bait Allah adalah sebuah bangunan yang sangat dibanggakan oleh bangsa Israel Umat pilihan Allah yang pertama karena Allah sendiri yang memerintahkan Yang kedua apa saudara-saudara? Karena disitu Allah senang tiasa menyatakan kehadirannya di dalam kehidupan umatnya Nah saudara semua yang Tuhan kasih di dalam kasih Kristus Sebagaimana kita ketahui bersama-sama bahwa di dalam minggu ini tema yang kita pelajari bersama-sama adalah Dasar dari pembaharuan rohani Dan dari beberapa bagian firman Tuhan yang sudah kita baca pada pagi hari ini Saya ingin membagikan beberapa hal saudara-saudara Saya ingin membagikan beberapa hal apa yang dapat kita lakukan Yang dapat kita pelajari di dalam sebuah proses kehidupan yang sangat luar biasa Apa yang pernah dialami oleh umat Allah Bagaimana pada akhirnya mereka merindukan sesuatu apa yang mereka nantikan Mereka merindukan sesuatu apa yang mereka banggakan di dalam kehidupan mereka Sehingga pada akhirnya itu bisa terjadi saudara-saudara Bahwa sekali lagi Keputusan daripada Raja Kores untuk memerintahkan bangsa Israel kembali ke tanah kelahiran Kelahiran mereka adalah salah satunya sekali lagi adalah untuk membangun kembali baik Allah Dan ketika baik Allah dibangun jelas bangsa itu akan kembali Menikmati, merasakan bagaimana kedekatan mereka bersama dengan Tuhan Bagaimana kehadiran Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan mereka Karena kalau Tuhan hadir di tengah-tengah mereka Maka sesuatu yang baru itu Tuhan kerjakan di dalam kehidupan mereka Nah yang pertama saudara-saudara apa yang kita bisa pelajari di dalam firman Tuhan di dalam bagian ini Yang menjadi dasar Kalau setiap kita ingin mengalami pembaharuan rohani di dalam kehidupan kita Karena sekali lagi saya pun percaya bahwa ini yang menjadi kerinduan di dalam kehidupan kita Bahwa pembaharuan hidup itu akan senangtiasa terus kita nantikan di dalam kehidupan kita Nah sebelumnya saya saudara-saudara menyampaikan satu hal sedikit saudara-saudara ya Apa itu sebenarnya pembaharuan rohani Kalau menurut saya saudara-saudara saya memberikan sebuah definisi yang sederhana Pembaharuan rohani itu adalah proses kehidupan yang menuju ke arah yang lebih baik Nah bagaimana itu bisa terjadi di dalam kehidupan kita Nah yang pertama saudara-saudara Untuk kita bisa mengalami pembaharuan rohani di dalam kehidupan kita Maka langkah yang pertama yang harus kita lakukan Belajar dari pengalaman bangsa Israel adalah Hati yang bersedia menanggapi panggilan Tuhan Sekali lagi Hati yang bersedia menanggapi panggilan Tuhan Nah di dalam firman Tuhan di dalam bagian ini Ketika Raja Kores memerintahkan supaya bangsa Israel kembali ke tanah kelahiran mereka Maka ada sebuah respon yang sangat luar biasa yang ditunjukkan oleh bangsa itu sendiri Di dalam ayat yang kelima dikatakan Maka berkemaslah kepala-kepala kaum keluarga orang Yehuda dan orang Benyamin Serta para imam dan orang-orang Lewi Ya ini setiap orang yang hatinya digerakkan Allah Untuk berangkat pulang dan mendirikan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem Nah keputusan mereka untuk mereka meninggalkan Sekali lagi tanah pembuangan Itu menjadi sebuah bukti Bahwa ketika perintah itu disampaikan kepada mereka Mereka tidak menolak Bapak Ibu Tetapi sebaliknya Mereka memberikan sebuah respon yang positif Mereka memberikan sebuah tanggapan yang positif Sehingga kenapa bimantuan katakan Maka berkemaslah mereka untuk kembali ke tanah kelahiran mereka Mereka tidak menolak Tetapi sebaliknya mereka dengan sepenuh hati mereka menerima Apa yang telah disampaikan oleh Raja Kores Nah Bapak Ibu semua yang Tuhan kasih di dalam kasih Kristus Pemulihan bangsa ini Terjadi yang pertama Karena Pak Saudara Mereka bersedia menanggapi panggilan Tuhan untuk kembali ke tanah kelahiran Kalau di dalam kehidupan ini kita merindukan pembaruan rohani Maka langkah yang pertama Mari kita sediakan hati Yang senang tiasa bersedia menanggapi panggilan Tuhan di dalam kehidupan kita Nah beberapa hari ini Saudara-saudara Saya membaca satu berita yang cukup menarik diperbincangkan Baik di kalangan orang percaya maupun orang tidak percaya Ada salah satu artis yang namanya cukup terkenal Kalau dulu dia pernah membuat sebuah berita yang menghibuhkan Karena sesuatu yang sangat memberi hatinkan Tetapi baru-baru ini ada sebuah berita yang cukup membanggakan di kalangan orang Kristen Bahwa artis ini dulunya adalah orang yang tidak mengenal Tuhan Tetapi belakangan ini karena ada begitu banyak pertanyaan yang ditujukan kepada dia Tentang masalah kepercayaan Bapak Ibu Pada akhirnya dia katakan bahwa karena dia sering mengutip ayat-ayat firman Tuhan Dan ketika dia mengutip ayat-ayat firman Tuhan Pada akhirnya dia memberanikan diri untuk menunjukkan identitas dia sebenarnya saat ini adalah anak Tuhan Nah satu kali ada seorang bertanya kepada dia mengajukan beberapa pertanyaan Dan pertanyaan itu adalah pertanyaan yang sebenarnya tidak baik Bapak Ibu Tetapi ketika dia disodorkan dengan pertanyaan-pertanyaan itu Ada satu jawaban yang sangat mengesankan yang dia katakan Dia katakan seperti ini untuk menjawab pertanyaan itu Dia katakan you need Jesus Artinya kamu membutuhkan Tuhan di dalam hidupmu Nah rupanya saudara-saudara artis ini telah mengalami yang namanya bagaimana Tuhan memulihkan hidupnya Tuhan membuat sesuatu yang baru di dalam hidupnya Dan itu tidak terlepas dari sebuah tanggapan yang dia berikan ketika Dia bersedia di dalam hatinya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat di dalam hidupnya Sehingga Tuhan mengubah hidup dia Bapak Ibu Ada sesuatu yang baru Tuhan kerjakan di dalam hidupnya Nah tadi pemimpin pujian katakan bahwa Kalau kita ingin mengalami yang namanya pembaharuan Pemulihan hidup langkah yang pertama di dalam hati ini Harus apa saudara-saudara menerima kehadiran Tuhan Yesus di dalam hati kita Karena apa saudara-saudara Yang bisa membuat kita menjadi orang baru Yang bisa membuat kita menjadi ciptaan baru Yang bisa mengubah hidup kita bukan karena kita Tetapi karena Tuhan Amin saudara-saudara Tetapi karena Tuhan Kasihnya lah yang mengubah hidup kita Kasihnya lah yang membuat kita menjadi pribadi yang baru di hadapan Tuhan Kasihnya lah yang memampukan kita untuk kita menjadi pribadi yang baru di hadapan Tuhan Sehingga ini menjadi sebuah langkah yang penting Yang harus senang tiasa kita perhatikan di dalam kehidupan kita Makanya seringkali kenapa kita dari mimbar hamba-mba Tuhan selalu katakan Jangan pernah menukarkan Kristus dengan siapapun yang ada di dalam dunia ini Selain Kristus dapat mengubah hidup kita Dia bisa memberikan sebuah jaminan yang kekal di dalam kehidupan kita Jadi saudara semua yang Tuhan kasih dalam kasih Kristus Bagaimana pada saat itu Kalau seandainya ketika Kores mengumumkan Supaya bangsa-bangsa Supaya bangsa Israel Kembali ke tanah kelahiran Kemudian mereka gak menanggapi Ada kemungkinan Baid Allah itu tidak akan dibangun kembali Tetapi kenapa Baid Allah itu pada akhirnya berhasil dibangun kembali Ya kenapa yang pertama mereka memberikan sebuah tanggapan Respon yang positif terhadap panggilan Tuhan di dalam kehidupan mereka Tuhan sedang ingin mengembalikan sesuatu yang berharga di dalam hidup umatnya Sesuatu yang berharga di dalam hidup umatnya itu Ketika ada sebuah hubungan yang manis antara Tuhan dengan umatnya Sesuatu yang berharga itu adalah ketika ada sebuah hubungan yang baik tercipta antara umatnya Dengan Allah Hal yang sama juga ada di dalam hidup kita Hal yang terbaik di dalam kehidupan kita ini adalah ketika Ada sebuah hubungan baik yang terjadi antara kita dengan Allah Hal yang berharga di dalam hidup ini adalah ketika ada sebuah hubungan yang baik Yang tercipta antara kita dengan Allah Nah bagaimana itu bisa terjadi ketika kita selalu membuka hati kita Supaya Tuhan ada di dalam hati kita Supaya Tuhan memimpin hidup kita Supaya Tuhan menguasai hidup kita Karena ketika Tuhan tinggal di dalam hati kita Secara otomatis dia akan memimpin hidup kita Jadi yang pertama saudara-saudara Pembaharuan rohani yang terjadi dalam kehidupan umat Israel Terjadi karena langkah yang pertama Hati mereka bersedia menanggapi panggilan Tuhan di dalam kehidupan mereka Sehingga mereka bersedia meninggalkan tanah pembuangan Kembali ke Yerusalem untuk membangun baik Allah Yaitu bangunan yang dibanggakan oleh bangsa Israel Karena disitulah Allah menyatakan kehadirannya di tengah-tengah umatnya Langkah yang kedua saudara-saudara Dasar dari pembaharuan rohani Yang kedua adalah hati yang bersedia meninggalkan zona nyaman Bapak-Ibu yang Tuhan kasih di dalam kasih Kristus Ketika Raja Kores mengumumkan bahwa Bangsa itu diizinkan untuk kembali ke Yerusalem Untuk membangun baik Allah Rupanya Bapak-Ibu Tidak semua orang menanggapi berita itu dengan penuh antusias Sekali lagi Tidak semua bangsa Yahudi yang rupanya menanggapi berita itu dengan penuh antusias Ada diantara mereka yang menerima berita itu dengan senang hati Sehingga mereka benar-benar menanggapi apa yang Tuhan ingin mereka kerjakan di dalam hidup mereka Tetapi rupanya ada diantara mereka yang rupanya menganggap berita itu berita biasa-biasa saja Sehingga ada sebagian yang rupanya Bangsa Yahudi yang rupanya memilih untuk tetap tinggal di tanah pembuangan Nah kenapa hal itu bisa terjadi saudara-saudara Rupanya ada berbagai faktor yang menjadi penyebab Kenapa mereka tidak mau kembali ke tanah kelahiran mereka Padahal itu Tuhan yang mengutus mereka Ya ada beberapa faktor Bapak-Ibu ya Ya karena masalah pernikahan Masalah hal-hal yang lain yang mungkin mereka telah nikmati ketika mereka ada di tanah pembuangan Bapak-Ibu Sehingga mereka untuk melepas semuanya itu orang bilang kayaknya eman Ya Nah saudara yang Tuhan kasih dalam Kristus Kalau Tuhan sudah perintahkan kita untuk melepas sesuatu yang ada di dalam diri kita sekalipun itu mungkin menguntungkan kita Kalau memang Tuhan itu ingin kita lakukan Kita harus melakukannya Bapak-Ibu Tetapi apa yang terjadi dengan kehidupan sebagian daripada bangsa Yahudi Mereka tetap memilih tinggal di tanah pembuangan Ya karena apa? Mungkin mereka di tempat itu sudah merasa nyaman Mereka sudah merasa aman sehingga untuk meninggalkan sesuatu yang nyaman Itu mereka rasanya eman saudara-saudara Mungkin mereka berpikir kalau aku kembali ke tanah kelahiranku mungkin aku mulai nol lagi Kalau aku kembali ke tanah kelahiranku mungkin aku harus mulai dari awal lagi Sementara aku disini sudah menikmati sesuatu yang mengenak menguntungkan diriku Tetapi saudara-saudara Hal yang sangat berharga Justru ditunjukkan oleh orang-orang yang bersedia kembali ke tanah kelahiranku Karena apa? Mereka melihat ada sesuatu yang besar, yang lebih besar yang akan Tuhan kerjakan di dalam hidup mereka Ada sesuatu yang lebih besar yang akan Tuhan nyatakan di dalam kehidupan mereka Saudara, kalau kita melepas sesuatu apa yang mungkin menguntungkan kita Sesuatu yang mungkin kita anggap baik Kalau itu demi Tuhan saudara-saudara Sebenarnya kita gak akan pernah rugi saudara-saudara Kita gak akan pernah rugi Kalau Tuhan mengizinkan kita harus melepaskan sesuatu yang mungkin berharga di dalam hidup kita Karena itu karena perintah Tuhan Sekali lagi saudara-saudara Kita tidak akan pernah rugi Tetapi apa yang dilakukan oleh sebagian bangsa Yahudi Mereka lebih memilih untuk tinggal di dalam sunai nyaman mereka Mereka yang gak mau mungkin mereka berpikir Ah gak mau repot-repot lah Ngapain repot-repot Ngapain repot-repot Nah saudara yang Tuhan kasih dalam kasih Kristus Kadangkala ada banyak hal Di dalam perjalanan hidup ini Yang dapat menggagalkan Kita menjadi manusia yang baru Oleh karena apa saudara? Ada sunai nyaman-sunai nyaman yang mungkin masih Kita izinkan tinggal di dalam hidup kita Sehingga kita gak mau melepas Nah saya belajar Saya belajar dari satu-satu prinsip yang sangat luar biasa Saudara-saudara Apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus Kita tahu bersama-sama bahwa Rasul Paulus itu adalah seorang anak Tuhan Seorang hamba Tuhan yang sangat luar biasa Dan kita tahu bersama latar belakang kehidupan Rasul Paulus itu seperti apa Boleh dibilang Dia katakan bahwa Dia adalah manusia Dia juga katakan dari semua orang ini Dia katakan mungkin aku adalah orang yang paling berdosa Tetapi bagaimana pada akhirnya kita melihat Ada sesuatu yang luar biasa Tuhan kerjakan di dalam hidupnya Bahkan firman Tuhan mencatat hidupnya dipakai Tuhan dengan luar biasa Hidupnya diubahkan Tuhan dengan begitu luar biasa Sehingga melalui hidupnya ada begitu banyak orang Menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selama di dalam hidup mereka Nah rupanya ketika saya belajar dari kehidupan Rasul Paulus Saya menemukan ada satu prinsip yang sangat luar biasa Yang dipegang di dalam hidup dia Sehingga dia berani menunggalkan zona nyaman-zuna nyaman di dalam hidupnya Di dalam surat Filipi saudara-saudara Pasal yang ketiga Ayat yang ketujuh sampai yang kedelapan Dia katakan seperti ini Ini salah satu prinsip yang dipegang di dalam kehidupan Rasul Paulus Bagaimana hidupnya dipakai Tuhan dengan luar biasa Dan bagaimana dia terus mengalami pembaharuan-pembaharuan rohani di dalam hidup dia Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku Sekarang kuanggap rugi karena siapa saudara-saudara? Karena Kristus Kemudian dia lanjutkan lagi Malahan segala sesuatu kuanggap rugi Karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku Lebih mulia daripada semuanya itu Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu Dan menganggapnya sampah Supaya aku memperoleh Kristus Sangat luar biasa sebuah komitmen yang dibangun di dalam kehidupan Rasul Paulus Dia katakan apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku Sekarang kuanggap rugi oleh karena pengenalanku kepada Kristus Bahkan dia katakan segala sesuatu kuanggap rugi Bahkan dia katakan menganggap semuanya itu seperti apa saudara-saudara? Seperti sampah Nah saudara saya percaya Bahwa kalau saudara masuk di rumah saudara Kemudian saudara menemukan sampah yang ada di rumah saudara Pasti langkah pertama yang saudara lakukan adalah Mengambil sampah itu kemudian membuangnya di tempat sampah Betul saudara-saudara? Gak mungkin ketika saudara masuk di rumah membuka pintu Saudara melihat sampah, saudara membiarkannya Ataupun mungkin saudara justru menambai apa? Sampah di ruangan saudara Gak mungkin saudara-saudara Nah kenapa saudara-saudara mengambil sampah itu? Karena saudara tahu Bahwa sampah itu hanya menyebabkan apa saudara-saudara? Penyakit Sampah itu gak mempunyai bau yang harum Baunya busuk Kenapa saudara membuangnya? Karena alasan-alasan itu Nah sangat luar biasa kalau kita melihat di dalam prinsip Rasul Paulus Rasul Paulus sekali lagi menganggap Kalau dahulu sebelum mengenal Kristus Aku melakukan ini, melakukan ini, melakukan ini Itu merupakan sebuah keuntungan bagiku Tetapi sekarang ketika aku mengenal Kristus Apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku Sekarang ini ku anggap rugi Bahkan semuanya itu rupanya sampah-sampah Yang gak ada gunanya Nah ketika prinsip ini diterapkan di dalam kehidupan kita Saudara, saya percaya Bahwa kehidupan kita akan semakin diperbaharui Beberapa kali saudara-saudara Seringkali Saya berjumpa dengan beberapa anak Tuhan Yang seringkali masih mengizinkan Sesuatu yang membelenggu Sesuatu yang sebenarnya itu tidak Membawa dampak baik di dalam hidupnya Justru dipelihara di dalam hidupnya Enggan untuk melepaskannya Enggan untuk membuangnya di dalam hidupnya Sehingga pada akhirnya Ketika Allah ingin mengerjakan sesuatu yang baik di dalam hidupnya Itu seperti terhambat saudara-saudara Seperti terhambat Nah oleh sebab itu Bapak Ibu semua Yang Tuhan kasih di dalam kasih Kristus Kalau kita ingin mengalami pembaharuan rohani di dalam hidup ini Yang kedua itu Mari sediakan hati Yang selalu bersedia Meninggalkan zona nyaman Apa yang hari-hari ini kita anggap zona nyaman Di dalam hidup kita Yang mungkin ketika kita Memeliharanya Itu bisa Memengaruhi hubungan Tidak baik kita dengan Tuhan Kalau hari-hari ini mungkin ada di antara kita Yang kita merasa Ketika aku melakukan ini Ketika aku seperti ini Seperti ini Kayaknya nyaman ya bagiku Tetapi kalau kita menyadari bahwa Oh rupanya itu Tidak menguntungkan Bagi pembentukan karakter rohaniku Mari kita akan buang semuanya itu Saudara-saudara Ijinkan sesuatu Yang Tuhan kehendaki Lah yang tinggal di dalam hidup kita Ijinkan sesuatu yang baru Yang Tuhan ingin kerjakanlah Yang akan kita izinkan Tinggal di dalam kehidupan kita Sehingga kita tidak akan membiarkan Sesuatu Apapun menghalangi Karya Tuhan Di dalam kehidupan kita Jadi itu yang kedua Saudara-saudara Bahwa yang kedua adalah Bagaimana orang-orang Yahudi Ada sebagian dari antara mereka Yang menanggapi Panggilan Allah itu Dengan penuh sukacita Sehingga mereka meninggalkan Tanah pembuangan Dan kembali ke Yerusalem Tapi ada di antara mereka Yang tetap Tinggal Karena mereka sudah merasa nyaman Di tempat itu Dan yang ketiga Dan yang terakhir Saudara-saudara Bagaimana Kita bisa mengalami Pembaharuan rohani Di dalam kehidupan kita Yang ketiga Sediakan hati yang bersedia Untuk diproses Dan dibentuk Oleh Tuhan Nah sebuah proses Yang sangat Sekali lagi Sangat tidak mudah Harus dilalui oleh Bangsa Israel Kalau kita membaca Di dalam kitab 2 Tawarik Pasal yang ke-36 Ayat yang ke-20 Firman Tuhan katakan Mereka yang masih tinggal Dan luput dari pedang Diangkutnya ke Babel Dan mereka menjadi budaknya Dan budak anak-anaknya Sampai kerajaan Kerajaan Persia Berkuasa Nah apa yang terjadi Di dalam kehidupan Bangsa Israel Pada saat itu Sebenarnya tidak lepas Dari sebuah proses Yang sebenarnya Ingin Tuhan kerjakan Di dalam hidup mereka Saudara yang Tuhan kasih Di dalam kasih Kristus Berbicara tentang proses Proses itu Kadang tidak mudah Bapak Ibu Proses itu Kadang tidak mudah Karena apa Saudara-saudara Di dalam proses itu Kadang ada Tetesan air mata Kadang ada Perasaan-perasaan Yang tidak mengenakan Yang seringkali Terjadi di dalam kehidupan Orang yang diproses Dan itulah yang terjadi Dalam kehidupan Umat Allah Untuk mereka dimurnikan Untuk mereka diproses Tuhan mereka harus mengalami Benar-benar terpuruk Hidup mereka Kenapa mereka harus Ada di tanah pembuangan Bahkan mereka sebagai apa Saudara-saudara Bukan sebagai pemimpin Bukan sebagai raja Tetapi mereka sebagai budak Saudara-saudara Tetapi itulah proses Yang Tuhan izinkan Terjadi dalam hidup mereka Untuk menyadarkan mereka Supaya mereka menyadari Bahwa selama ini Apa yang mereka lakukan Itu adalah sesuatu yang salah Yang tidak berkenan Di hadapan Tuhan Sehingga ketika Masa 70 tahun Di tanah-tanah Di tanah pembuangan Saudara-saudara Itu menjadi sebuah proses Yang tidak singkat Menjadi sebuah proses panjang Bagaimana akhirnya Bangsa ini dibentuk Bangsa ini diproses oleh Tuhan Dan Kalau Ada Di antara mereka Yang pada akhirnya Menanggapi Panggilan Tuhan Untuk mereka kembali Ke tanah Kelahiran mereka Di Jerusalem Saya percaya Saudara-saudara Karena salah satunya Apa saudara Mereka tidak mengeraskan Hati mereka Mereka pada akhirnya Sadar Akan segala hal Yang tidak benar Yang mereka lakukan Sehingga mereka Kembali kepada Tuhan Nah saudara Yang Tuhan kasih Dalam kasih Kristus Sekarang lagi Proses itu tidak mudah Proses itu kadang harus Dilalui dengan air mata Dan disitu Di dalam sebuah proses Saudara-saudara Kadang dibutuhkan Yang namanya Kesetiaan Kesungguhan Komitmen yang tinggi Untuk kita mau Mengikuti Apa Yang Tuhan mau Di dalam hidup kita Tetapi Kalau proses itu Adalah datangnya Dari Tuhan Sebenarnya Proses itu adalah Untuk membentuk Karakter hidup kita Menjadi pribadi Yang lebih baik Di hadapan Tuhan Banyak orang Seringkali Tidak suka Dengan prosesnya Tuhan Tetapi Sekali lagi Tuhan menghendaki Sesuatu Yang mulia itu Bisa terjadi Dalam kehidupan kita Dan itu akan kita Lalui kalau kita Bersedia Menerima proses Menjalannya dengan Kesungguhan hati Di dalam Kesetiaan Kepada Tuhan Dan ketika Tiga hal ini Saudara-saudara Dilakukan oleh Bangsa Israel Maka pada akhirnya Kalau kita membaca Kitab Esra nanti Saudara-saudara Itu masih ada jadwal Pembacaan WPDA Kita saudara-saudara Maka pada akhirnya Bait Allah Berdiri saudara-saudara Dan Itu menjadi sebuah Tempat yang sangat Membanggakan Bagi umat Allah Karena disitulah Allah Menyatakan Kehadiran mereka Di tengah-tengah umat Biala tiga hal ini Pagi ini Menolong kita bersama-sama Inilah yang Tuhan Mau di dalam Kehidupan kita Bahwa Tuhan ingin Senangtiasa terus Memperbaharui Kehidupan kita Tuhan ingin Senangtiasa terus Mengubah hidup kita Tuhan senangtiasa terus Ingin membuat Sesuatu yang baik Di dalam kehidupan kita Namun untuk Kita bisa mengalami Semuanya itu Saudara-saudara Yang pertama Sediakan hati Yang selalu Bersedia Menanggapi Panggilan Tuhan Di dalam kehidupan kita Yang kedua Sediakan hati Yang selalu Bersedia Meninggalkan Zona nyaman kita Kalau itu memang Tuhan kehendaki Di dalam kehidupan kita Yang ketiga Saudara-saudara Sediakan hati Yang selalu bersedia Untuk diproses Dan dibentuk Oleh Tuhan Karena prosesnya Tuhan itu akan selalu Membawa kebaikan Di dalam kehidupan kita Tuhan Yesus Memberkati kita Bersama-sama Mari kita akan Bangkit berdiri Bersama-sama Sari kata-saudara